Halo semua, balik lagi di Geros Pongkong, sama gue Ruchy, sama gue Anton, ada Anton disini, jadi kita hari ini mau kongkol-kongkol gitu ya, sama umumitas kita JFC, di Honda Lampung Raya, jadi kalau kalian mau beli-beli mobil Honda baru bisa kesini ya, bisa langsung kesini aja, nanti dimasukin juga Instagramnya Honda underscore Lampung sama salesnya juga, oke, jadi di video ini gue mau bikin kayak reaction gitu dong, jadi isunya, katanya Honda Jazz tuh mau disuntik mati katanya, 2021, jadi yang mobil-mobil barunya Jazz tuh nggak ada lagi nanti, bakal hilang kan nih, 2021, dan kita kesini pun nggak ada di sini Honda Jazz nih, nggak ada, cuma ada apa City, nggak ada, coba kita lihat nih, cuma ada Belio, Belio, Brio, Brio juga, Brio, City, nggak ada, nggak ada, jadi Jazz nggak ada ya di sini sekarang, nggak ada, kita masih nggak tahu sih, bakal disuntik mati atau apa memang, itu juga baru isu juga kan, bener, 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 jadi gue mau coba bikin video reaction sama temen-temen nih, menurut mereka gimana sih, mana Jazz gitu, ya, ntar kita bagi dua nih, dua dulu, ntar baru dulu, oke, kita langsung aja tanya-tanya ke temen-temen lain ya, oke, pertama gue yang nanya-nanya nih, kita keluar ya, rame banget nih di luar, Nah, udah udah sayang nih, ini si udah, dah, mau mau nanya nih, ini mobil lo Honda Jazz apa nih? Kuning, GK Kuning, GK Kuning, itu mobil Jazz keberapa? Pertama dong, only one, only one, pertama, menurut lo Honda Jazz itu gimana? Mantep sih, enak buat harian, apalagi buat kayak kita-kita gini masih muda, Iya, iya, buat balap juga enak ya? Nah, itu, terutama sih, yaudah, yaudah, yaudah lagi, oke, ini sama Om Indra disini, Om, Komunenya Om, Jazz lo Jazz apa Om? GK5, GK5 ya, itu mobil Jazz keberapa tuh Om, untuk Jazz-nya? Kedua, kedua, yang pertamanya? G8, G8, nah, kenapa tuh Om, kenapa menurut lo Honda Jazz itu gimana? Gak ngebosenin, yang pasti pas buat gue, jiwa muda, papa muda, Iya, iya, keren nih jawabannya nih, yaudah, thank you Om ya, Oke, sekarang sama wakil kita, ji dan, ji, mobil lo Honda Jazz apa? Jazz, G8, G8, itu Jazz lo yang keberapa tuh? Yang pertama, yang berakhir, yang pertama, yang berakhir, Yang pertama, yang terakhir, menurut lo Honda Jazz itu gimana? Enak, irit, mantap pokoknya, cocok buat mahasiswa pokoknya, budget mahasiswa, Budget mahasiswa, sebut dikit aja udah cacat, oke, thank you, Oke, ini Derry disini, Derry, mobil lo Jazz apa? G8, G8, mobil Jazz keberapa tuh? Pertama, menurut lo nih, Honda Jazz, Honda Jazz itu gimana menurut lo? Menurut gue sih, Honda Jazz itu enak, kenceng, gak kan? Kenceng, cocok lah buat mahasiswa, cocok ya? Iya, mau bisa lagi kayak Zidan ya? Iya, thank you, oke, masih bersama Ari Moul, Yang mobil yang nongol terus di Youtube kita nih, mobil GD ini, Ini Jazz lo yang keberapa nih Moul? Generasi pertama Maksudnya Jazz yang keberapa maksudnya? Satu Yang pertama kali, yang pertama kali Menurut lo nih, Honda Jazz itu gimana? Lincah, enak dibawa kemana-mana Udah? Nyaman dipake keluar kota Keluar kota terus lo berarti? Oke deh, iya udah Thank you ya Sekarang si Edo nih, Edo, mobil lo Jazz apa? Honda Jazz GK5 GK5, itu Jazz keberapa lo tuh? Jazz yang ketiga Yang ketiga ya Yang menurut lo gimana? Honda Jazz itu gimana sih? Bagus, hebat, keren lah pokoknya Apalagi sekarang kan udah habis gak keluar lagi kan Yoi, bener tuh Bener, bener, bener Jadi bakal lo jual gak? Kagak, simpen dulu aja Simpen dulu Biar naik harganya? Iya, kalau-kalau ada yang nuker sama Rubicon kan Yaudah, thank you lah Nanya ke Avin Disini ada Avin Oke, Vin Jazz lo, Jazz apa, Vin? GK5 GK5, itu Jazz keberapa tuh? Jazz ke-3 Maksudnya Jazz Honda Jazz yang keberapa mobil lo? Punya Jazz? Iya, mobil ke-3 Mobil ke-3? Awalnya pake apa? Pernah dari GD GD GK Terakhir GK Terakhir GK Gimana menurut lo, Honda Jazz? Mantep lah Pokoknya the best yang GK The best Udah gitu aja Udah gitu aja lah Thank you ya Oke Oke, ini dia sales kita di Honda Lampung Raya Ada IG-nya ya Kalau mau beli Jazz Ayo mobil Jangan lupa Mobil Honda Hadi Honda Lampung Raya Oke Om, ini Apa? Honda Jazz lo, Jazz apa nih om? GE8 Itu Jazz keberapa tuh? Jazz yang keberapa apanya ini? Lo punya Jazz yang keberapa maksudnya? Oh, ini yang pertama Yang pertama Sebelumnya gue pake Brio Terus gue ganti Jazz Menurut lo, Honda Jazz tuh gimana? Menurut gue Jazz itu ya Yang sejauh ini yang gue pake Yang pasti nyamanan Terus fun to drive banget Apalagi untuk anak-anak muda kayak kita Muda ya, papa muda ya Terus untuk usia yang lebih tua juga udah cocok lah kayaknya Cocok lah, oke lah ya Oke, oke Yaudah, thank you Nah Oke, disini ada Bang Pane Disini Bang Nih, mobil lo Honda Jazz apa bang? Gue GE 2013 2013 Itu Jazz lo yang keberapa tuh? Kedua Yang pertama apa? Yang pertama GE juga 2010 manual RS Terus ganti yang 2013 Yang facelift berarti ya Yang facelift Terus menurut lo Honda Jazz itu Gimana sih? Honda Jazz bisa buat balap enak kok Balap Buat varian juga bisa Yang penting bisa di modip aja Bisa di modip ya Bukan jarang di modip ya Bukan JDM pokoknya Bukan Thank you Wang Oke, sekarang sama si Ketum nih Om Rio Ketum, ini Honda Jazz lo dan Honda Jazz apa nih? Honda Jazz GK5 tahun 2016 2016? Yoi, warna abu-abu Manual Manual Sebelumnya Lo Eh enggak Jazz lo yang keberapa nih? Kedua Yang kedua? Sebelumnya gue GD Sebelumnya GD Ini GD-nya Coba dilihat dulu nih Ini GD-nya Dibili sama Kiki nih Ini mobilnya Dibili sama si Kiki Sekarang Wow Jadi Wow Ini bubar guys Oke Menurut lo Honda Jazz itu gimana? Honda Jazz itu Manclaat Udah gitu doang Yahut pokoknya Pokoknya Nyesel deh yang belum-belum punya Jazz Soalnya Aduh Apalagi sekarang gak keluar lagi kan Turuan dia beli second-secondnya juga gak apa-apa Bakal mahal Bakal mahal Oke Thank you Tom Oke Ini gue lagi sama Made De Kau nanya ini De Menurut lo Honda Jazz itu gimana? Irit Kenceng Dikit lah yang punya sekarang Wow Kenapa gak bisa dikit? Udah gak ada di dealer soalnya Terus ini Jazz lo yang keberapa? Jazz Yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Yang GK ya? Oke Ini kata dia Irit Kenceng Mantap Kita lanjut lagi ya Ini gue lagi sama saya Menurut lo Honda Jazz itu gimana ya? Bagus lah Buat daily Bagus Buat balap Bisa juga Oke Jadi lo suka balap ya? Suka balap Pembalap nih guys Jadi itu mobil Jazz yang keberapa? Yang pertama Yang pertama GK GK5 guys Mobil dia Oke kita lanjut lagi Ini gue lagi sama Om Nisna Om Nisna gue mau naik naik boleh kan? Boleh Boleh Menurut lo Honda Jazz itu gimana? Honda Jazz itu Simple Buat anak muda Di modip Bagus Bagus Standaran juga bagus Jadi simple ya Keren Mobil om yang Honda Jazz tahun? Tahun 2005 Tahun 2005 Ya ini mobilnya yang di belakang guys Ini mobilnya Yang IDSI ya? Iya Sorry agak berisik Shootingnya di pinggir jalan soalnya Kita lanjut lagi ya Sini om Ini gue lagi sama Om Andar Ini om Gak mau nanya-nanya om Menurut lo Honda Jazz itu gimana? Keren Puntu Drive Puntu Drive ya Keren Puntu Drive Mobilnya tahun berapa om? 2020 2020 Masih baru Mobilnya ini guys Ini mobilnya Masih standar tapi ntar bakal di modip om ya Amin Amin Oke kita lanjut lagi Ini gue lagi sama om Taro Om Taro gak mau nanya om Menurut lo Jazz itu gimana? Jazz itu Keren Gaya Gaya Ya Om Taro Jazznya tahun berapa om? Tahun 2009 2009 GE ya G8 berarti Jadi Keren menurut teman Taro Simple gak om? Menurut lo Jazz? Ya simple Kalau kita bisa modip simple ya simple Tergantung kebutuhan Tergantung kebutuhan ya Oke Kali ini gue lagi sama om Meki Om Meki Menurut lo Jazz itu gimana om? Mantap Mantap ya Sip Sip Oke Yahud gak? Yahud Yahud Mobil Jazz itu yang keberapa ini? Dua Yang kedua Yang pertama Yang pertama G8 Warna merah Sekarang GK5 Warna merah lagi Jadi dua-duanya merah semua ya Ini merah semua Onda mantap Onda mantap Gue lagi sama Pebri sekarang Pep gak mau nanya Pep Menurut lo Onda Jazz itu gimana? Lo belum dapet jawaban gue Menurut lo Onda Jazz gimana? Menurut gue sih keren sih Onda Jazz Terus apalagi nih? Udah sih menurut gue keren pokoknya Pokoknya keren? Iya Onda Jazz itu ini yang keberapa? Yang ketiga Yang ketiga? Yang pertama tahun? 2006 Yang pertama 2006 Yang kedua? 2010 Yang sekarang? 2016 Berarti GD, GE, GK ada yang memakai ya? Udah Udah Mantap Menurut Pebri Jazz mantap Sip Kita lanjut lagi Sekarang gue lagi sama Om Nyadi Om Nyadi Ya Menurut lo Onda Jazz gimana? Onda Jazz itu Keren Keren Istimewa Istimewa Mau nambah lagi Mau nambah lagi Jazz itu tahun berapa? 2006 2006 GD ya? GD Jadi istimewa Jazz? Jazz istimewa Istimewa guys Kita lanjut lagi Gue lagi sama Om Tinto sama Om Sukma Om gak mau nanya Om Tinto dulu nih ya Iya Om Honda Jazz itu gimana menurut lo? Woy mantep Om Mantap Iya Gue sering PPKoboom Bandar Lampung mantep pokoknya No kendala ya? No kendala No ken Kalau Om Sukma Apa gimana? Honda Jazz itu menurut lo gimana Om? Pokoknya kenceng abis deh pokoknya Ini dua-duanya pengatan baru guys Gue lagi sama Om Tinto nih Om Tinto Gak mau nanya Jangan deket Oke Menurut lo Honda Jazz gimana? Honda Jazz itu kalau menurut gue Selama ini gue pakai udah 6 tahun Itu manuver sama suspensinya Nyaman banget Nyaman banget Honda Jazz itu tahun berapa? 2014 2014 Warna merah Warna merah Jadi dia punya Honda Jazz 2014 warna merah Kenapa lo nempel-nempel tangan gue? Gue lagi sama Abay nih Abay ini Mas anak SMA Bay gak mau nanya Bay? Gimana tuh? Honda Jazz itu menurut lo gimana? Honda Jazz itu menurut lo gimana? Honda Jazz itu menurut gue fun ya Buat ini harian tuh Buat balap juga enak Pokoknya top lah Ada Jazz itu Tadi top? Jadi lo pembalap? Ya gak pembalap amat sih Sebenernya Jadi semi balap? Semi balap Semi balap Jazz itu tahun berapa jadi Bay? Jazz gue tahun 2014 kalau gak salah ya 2014 Ini Jazz yang keberapa? Wah udah kelima Yang udah kelima? Iya Hah udah kelima Banyak juga lo pake Jazz Yang pertama? Dari GD yang IDSI Terus upgrade ke VTEC warna hitam dulu Habis itu upgrade lagi ke Jazz GE yang 2012 atau 2010 gitu kalau gak salah Habis itu dijual lagi ganti yang Jazz 2008 yang VTEC kuning warnanya Sekarang yang ini pake Jazz GE 8 putih Jadi lo jual Jazz untuk beli Jazz lagi? Iya Oke Jadi lo jual Jazz untuk beli Jazz lagi? Repeat Kita lanjut Gue lagi sama Nentup Pipin nih member satu-satunya perempuan ya Tuh gak mau nanya aja menurut lo Honda Jazz gimana? Jazz itu keren banget Ini mobil pertama gue udah pake Jazz dan sampai sekarang gue gak bisa pindah ke lain hati Pokoknya Jazz di hati Keren banget pokoknya Gue lagi sama Kiki kameramen kita Ki gak mau nanya Ki? Menurut lo Honda Jazz gimana? Menurut gue Honda Jazz itu simple, irit Gue buat pacaran juga enak Buat pacaran enak, gue turing-turing jauh juga irit, enak, nyaman Honda Jazz itu tahun berapa Ki? Yang pertama itu yang sekarang nih Yang pertama boleh deh Yang pertama itu 2004 EDSI Itu Matic tapi Matic Yang sekarang? Yang sekarang gue kemarin Bayarin mobilnya ketua GMT kita ya? Kom Rio Ya 2006 VTEC yang manual sekarang Mobilnya gak usah gue liatin lagi karena kemarin habis di review Nice Oke Oke itu dia jawabannya Reaksi dari teman-teman kita yang udah kita tanyain Gimana jawabannya? Jawabannya di luar ekspantasi Gokil-gokil ya? Gokil-gokil jawabannya Tapi pasti mereka jawabannya positif semua ya rata-rata ya? Positif semua Dan Jazz itu ya memang kayaknya sih bakal di intikmati ya? Intikmati untuk tahun 2021 Gak bakal penjual lagi gitu Gak bakal penjual lagi Padahal kita Antusiasnya Tinggi banget gitu kan? Sebagai pengguna Jazz ya Hmm Agak gimana? Iya Agak sedih lah Tapi gak apa-apa? Tapi gak apa-apa? Gak apa-apa? Karena? Wanda Jazz? Udah gak ada lagi? Harganya naik Harganya bakal memanjat ya? Harusnya naik sih ya Naik kayak stilo gitu kan? Jadi tinggi ya harganya gitu kan? Apalagi punya gue Nge sama punya Kiki GD GD retro dia maksudnya Gak apa-apa Lebih mahal lah GK tetap harus murah gitu Gitu Jadi tadi kita udah nanya-nanya sama temen-temen kita Mengenai mobil-mobil Jazz yang lain yang ada disini Sekarang gue mau nanya Langsung keruci Oh iya Menurut lu gimana Jazz? Udah Jazz? Bantu drive Seru Aftermarketnya banyak Mau dipandang banyak ya Yoi Kualah pokoknya Keren Pokoknya keren Udah Jazz mah keren lah Gak bakal kemakan jaman Oh bener-bener sih GD, GE, GK Keren semua Semua keren Yoi Gue setuju sih kalo itu Setuju Harus setuju dong Harus setuju Jadi ini Jazz lu yang keberapa? Jazz yang kedua Yang kedua Yang pertama yang GD Gue udah 11 tahun kan 11 tahun pake Jazz 11 tahun pake Jazz Dari GD langsung ke GE Dari jaman lo sekolah berarti dong Yoi Dan di omongin lah sekolah Yaudah Yang GK yang belum Yang GK yang belum Tapi pengen 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 Jangan, lawa Terus Menurut lu gimana GE? Kalo menurut gua Jazz itu Simple ya Simple Di modifnya enak Aftermarketnya banyak Dan gak ketinggalan jaman pastinya Gak ketinggalan jaman Yoi Keren deh Keren keren Oke Mungkin cukup Untuk video kali ini Terimakasih yang udah nonton sampe abis Semoga video ini bisa direferensi Atau motivasi kalian Jika kalian suka Jangan lupa like, comment, and subscribe Dan share temen-temen kalian GARAT SPONGU MAMIT Bye Jangan lupa jumpa GADUH Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!